Dan belum bisa untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Nadia Ayu dari Barat Skrim Polri. Selamat pagi. Nadia, apakah Firli Bahuri terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan perdana sebagai tersangka hari ini? Ya, Valen dan juga Jason, benar sekali Ketua Nonaktif KPK Firli Bahuri dikonfirmasi akan hadir dalam pemeriksaan kali ini untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syarul Yassin Limpo. Pemeriksaan nanti rencananya akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di gedung di Tipit Kor, Baris Skrim Polri. Nantinya dari kehadiran ini juga telah dikonfirmasi oleh Direkrim Suspoda Metro Jaya Adesafi Simanjuntak bahwa berdasarkan keterangan dari kuasa hukum dari Firli, Firli akan hadir dalam pemeriksaan perdana terkait dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Firli juga telah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2023. Setelah itu pada waktu yang bersamaan, hari yang bersamaan dalam gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Pol dan Metro Jaya, Firli ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu 22 November 2023. Nantinya dalam pemeriksaan hari ini akan dilakukan secara langsung oleh penyidik gabungan yaitu dari penyidik di Red Krim Suspoda Metro Jaya begitu pun juga dengan penyidik dari di Tipit Kor, Baris Skrim Polri. Nantinya Firli akan dimintai keterangan terkait kasus pemerasan yang, dugaan pemerasan yang ia lakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassim Limpo. Selain itu, dari sejumlah kasus ini setidaknya penyidik Pol dan Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 91 orang saksi, di mana juga dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah penukaran dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Di samping itu, dari penyidik juga telah melayangkan surat permohonan pencegahan ke Dirjen Imigrasi agar Firli untuk dicegah berpergian ke luar negeri selama 20 hari, terhitung dari tanggal 24 November 2023. Selain Firli, juga nantinya ada dua orang lain yang akan diperiksa, yaitu salah satunya Ketua Harian PBSI, Alex Tirta. Kita akan menunggu bersama-sama bagaimana jalannya pemeriksaan, apakah nanti setelah pemeriksaan, Firli akan langsung dilakukan penahanan terhadap dirinya. Demikian, Jason. Baik. Nadia Ayu, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Bares Krimakus Pembaru.